Halo? Oi? Oi? Ini yang pengen saya mau buka. Mau buka juga? Mau buka juga? Mau buka juga Pak Peng Masikur ini hanya pengen Pak dengan dapur sahabat. Hanya pengen diknaan buat sahabatnya yang tiba. Inilah sosok Praka RM dan korban Imam Masikur pada kasus oknum pas pampres diduga menganiaya warga Aceh hingga tewas lengkap dengan kronologinya. Praka RM adalah oknum anggota pas pampres bernama Lengkap Riswandi Manik dan disebutkan sebagai anggota Tawalis 3 per 3, 3 Kice Walis Yonwal Protnek pas pampres. Sementara korbannya, Imam Masikur adalah warga Gampong Monke Ulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren yang sudah setahun berada di Jakarta untuk mencari kerja. Kini Praka RM, oknum anggota pas pampres tersebut resmi ditahan POM Damjaya setelah diduga menganiaya pemuda asal Biren, Aceh, hingga tewas. Penahanan dilakukan untuk penyelidikan. Kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan korban ini terjadi di Jakarta pada Sabtu, 12.08. Ada pun korban adalah Imam Masikur, 25, warga Gampong Monke Ulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren meninggal dunia di RSPAD Jakarta Pusat. Imam disebut sempat diculik sebelum akhirnya tewas dianiaya. Disebutkan juga oknum pas pampres itu sempat meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Korban tutup usia setelah dirinya mengalami pemerasan, dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh oknum pas pampres praka Riswandi Manikdeg. Siapa terduga pelaku praka RM dan Imam Masikur yang jadi korbannya lebih jauh? Bagaimana pula kronologi lengkap dan motif kasus oknum pas pampres aniaya warga Aceh, Imam Maskur hingga tewas ini? Kronologi dan awal mula oknum pas pampres aniaya warga Aceh hingga tewas terungkap heboh ke publik. Kasus dugaan penganiayaan itu awalnya beredar melalui media sosial Instagram. Dalam salah satu unggahan di media sosial, korban disebut bernama Imam Masikur, 25. Dia disebut tewas dan telah dimakamkan di kampung halamannya di Aceh. Dalam narasi unggahan yang beredar, Imam disebut sempat diculik oleh terduga pelaku praka RM sebelum akhirnya dianiaya hingga tewas. Dalam unggahan itu, Imam disebut sempat diculik sebelum akhirnya tewas dianiaya. Disebutkan juga oknum pas pampres itu sempat meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Selain itu, sebelumnya juga beredar foto-foto korban dan video penyiksaan terhadap korban yang dilakukan di dalam mobil. Dikutip dari Serambinyus, di rumah duka desa Monko Ulayu, kedua orang tuanya terlihat hanya duduk termenung dan sedih, beberapa warga juga masih di rumah duka.